Intro Prabowo jadi Presiden Siluman Solihin MS KPU hampir dipastikan akan memenangkan paslon 02. Hasil yang dipakai KPU adalah hitungan yang sudah disetting dengan algoritma tertentu. Selain itu data yang masuk dari TPS-TPS itu bukan dari form C1 asli tapi palsu yang sudah diinstruksikan oleh Ketua KPU Pusat untuk dilakukan kecurangan dan disetujui bawah selu. Semua data yang masuk mulai dari jumlah DUPT, rekapan dari panitia tingkat kecamatan maupun KPU daerah itu semuanya siluman. Jika akan meng-cross-check data form C1 yang asli itu yang dipegang tim paslon 01 dan 03. Pertanyaannya pertama, mengapa KPU sampai saat ini terus merahasiakan proses penghitungan melalui aplikasi Sirekap? Bolehkah aplikasi Sirekap diaudit? Ternyata KPU menolak. Kedua, bersediakah KPU transparan dalam melakukan olah data di aplikasi cara penghitungan manualnya? Ketiga, bersediakah KPU menyamakan form C1 yang jadi dasar penghitungan suara yang asli dari TPS-TPS, bukan yang datang dari panitia tingkat kecamatan dan KPU daerah yang sudah dilakukan penggelembungan untuk paslon 02. Keempat, benarkah KPU pusat memerintahkan KPU daerah dan panitia tingkat kecamatan sebagaimana ditemukannya surat resmi KPU pusat kepada KPU daerah dan panitia tingkat kecamatan? Kelima, kenapa KPU dan Bawaslu membiarkan Gibran melenggang jadi jawab pres padahal telah melanggar undang-undang KPU dan undang-undang kehakiman? Keenam, kenapa KPU menyerahkan pengelolaan aplikasi hitung kepada perusahaan China Cloud Alibaba sehingga semua hasil paslon sudah disetting sebelum pilpres berlangsung? Semua yang dilakukan KPU hanya sandiwara dan hasilnya sudah ditentukan melalui rekayasa berbagai pihak yang dikendalikan Jokowi. Jadi semuanya palsu, semuanya siluman. Kemenangan paslon 02 itu hanya palsu dan siluman. Dipastikan Prabowo hanya Presiden siluman dengan meminjam tangan KPU untuk melegitimasi saja. Jika KPU berani menghitung form C1 yang berasal dari TPS-TPS, dipastikan Anies akan maju ke putaran berikutnya, bahkan bisa menang satu putaran. Kebohongan Jokowi dan KPU tidak mau dibongkar sehingga audit forensik ditolak. Kerjasama dengan perusahaan China juga tertutup dan hak angket pun digagalkan. Hanya orang bodoh yang percaya pengumuman KPU. Rakyat menolak hasil pemilu curang dari hasil keputusan KPU adalah rekayasa dan tidak boleh diterima. Jangan mau bersekutu dengan kecurangan, karena itu dikutuk Allah dan hanya membawa malapetaka. Terima kasih telah menonton!